Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Ladang Tutorial Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang Cara membuat bootable flashdisk Windows Oke, sebelum kita praktek pembuatan bootable flashdisk Windows Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe terlebih dahulu Serta bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu caranya Yuk langsung simak saja video berikut ini Intro Oke, teman-teman langsung saja kita praktekkan cara membuat bootable flashdisk Windows Di sini nanti saya akan membuat bootable flashdisk Windows Dengan aplikasi bantuan yang bernama Rufus Terlebih dahulu kita download Rufus-nya Teman-teman buka browsernya Setelah itu di sini ketik saja Rufus Atau nanti saya sertakan link ini di deskripsi video Di sini teman-teman buka saja rufus.ie Nah, tampilan dari Rufus.ie seperti ini Tinggal teman-teman scroll saja ke bawah Di sini Rufus menyediakan dua versi ya teman-teman Yang pertama versi installer Dan yang kedua versi portable Apabila teman-teman downloadnya versi installer Berarti teman-teman harus menginstal Rufus-nya terlebih dahulu Apabila teman-teman mendownloadnya yang portable Teman-teman tidak perlu melakukan install Dan Rufus-nya dapat langsung digunakan Di sini saya akan mendownloadnya yang versi portable Yang ini Kita klik saja Rufus 3.10 portable ini Nah, ini kita sudah melakukan download Rufus-nya Kita buka Rufus-nya terlebih dahulu Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Rufus Setelah terbuka ya teman-teman Di sini device-nya akan otomatis menuju ke flash disk Di sini saya sudah menancapkan flash disk-nya Setelah kita mendownload Rufus Teman-teman sediakan Windows-nya Di sini saya sudah menyediakan Windows 10 Apabila teman-teman ingin mendownload Windows 10 Nanti saya sertakan link-nya di deskripsi video ini Setelah tampil seperti ini Tinggal teman-teman klik select Kita select Windows-nya ya teman-teman Di sini Windows 10 saya yang ini Misalkan yang ini ya teman-teman Lalu klik saja open Pastikan Windows teman-teman sudah berbentuk ISO Nah, setelah seperti ini Untuk image option-nya tidak usah dirubah ya teman-teman Nah, untuk partition scam ini Teman-teman pilih saja sesuai laptop atau PC teman-teman Cara mengecek partition scam ini Tinggal teman-teman buka saja CMD Lalu klik kanan run as administrator Lalu di sini teman-teman ketik saja disk pad Seperti ini Lalu setelah teman-teman mengetik disk pad Ketik list disk Nah, di sini ya teman-teman Di sini punya saya GPT Apabila tulisan ini MBR Berarti teman-teman nanti partition scam-nya pilih yang MBR Untuk target sistemnya UEFI non-CSM ya teman-teman Karena pilihannya cuma satu Setelah itu untuk file sistemnya FAT32 default Sebelum teman-teman melakukan pembuatan bootable Pada flash disk Pastikan flash disk teman-teman sudah tidak ada file penting Karena apabila teman-teman membuat bootable pada flash disk Maka flash disknya akan otomatis terformat Dan isinya nanti Windows semua Di sini flash disk saya ada isinya ya teman-teman Di flash disk saya ada isinya ini Tapi ini kan tidak penting Langsung saja saya membuat bootable-nya Setelah teman-teman sudah melakukan setting seperti ini Tinggal teman-teman klik saja start Lalu klik saja OK Nah proses pembuatan bootable pada flash disknya sudah berjalan Tinggal kita tunggu saja sampai ini selesai Oke setelah terdapat tulisan ready ini Berarti kita sudah selesai membuat bootable flash disk Windows Coba kita cek flash disknya Nah ini isi dari flash disk ketika kita sudah berhasil membuat bootable-nya Oke teman-teman sekian dulu video tutorial Cara membuat bootable flash disk Windows dari saya Semoga video ini bermanfaat Apabila teman-teman suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan share Serta bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman dapat selalu update informasi terbaru yang ada di channel ini Apabila teman-teman masih bingung Atau belum berhasil Atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis saja di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton